Keputusan! Sekelompok massa yang diduga berasal dari Tolikara, Papua mengamuk di halaman dalam kantor Kemendagri di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka merusak sejumlah fasilitas dan kendaraan. Aksi ini sempat membuat panik pegawai Kemendagri. Aksi massa yang diduga dipicu ketidakpuasan hasil sidang sengketa pilkada Kabupaten Tolikara, Papua di Mahkamah Konstitusi. Aksi massa berakhir setelah pegawai Kemendagri melakukan perlawanan. Ya yang demo itu bukan calonnya, tapi pendukungnya. Apakah itu pendukung murni atau pendukung yang digerakkan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu adalah pendukung yang minta supaya yang kalah dari di SKK. Kita negara hukum tetap berpegang pada rambu-rambu kaita-kaita hukum. Secara hukum memang harus memformalkan, mengesahkan apa yang telah diputuskan oleh MK. Itu saja intinya. Pasca kericuhan di kantor Kementerian Dalam Negeri, 15 orang yang diduga terlibat diamankan ke Polda Metro Jaya. Memang benar ya, ada kejadian tersebut. Tentunya kepolisian ya, kepolisian sedang menangin kasus itu. Dan ada 15 orang yang sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Ya, tentunya nanti penyedia akan memeriksa berkaitan dengan kasus tersebut. Dan sementara ini kan sedang kita lakukan identifikasi. Dalam kejadian tersebut, 15 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Meski tidak ada korban jiwa, kerusakan yang ditimbulkan pasca bentrokan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.